Oke teman-teman, kali ini ya guys ya, sesuai janjian gue ya guys, kita bakalan keliling yaitu sebuah warnetone di dalam game Katiskola Simulator Nah, teman-teman ini juga termasuk sebuah botoran ya guys ya, yang bakalan hadir di besok, soalnya besok hari Rabu ya guys ya Oke teman-teman, sebelum besok rilis, gue mau kasih lihat kepada kalian ya guys ya, kira-kira seperti apa sih teman-teman Warnetone itu akan tetapi nanti kita bakalan pake game Bang Andilukito yang sebelah ya guys ya Oke teman-teman, yang ini gue maksud ya guys, soalnya besok itu warnetone satu ini bakalan resmi dibuka Cuman ingat ya guys, ini bakalan beda teman-teman sama di game sebelahnya Bang Andilukito Soalnya guys, ini ceritanya 20 tahun gitu loh, 20 tahun ya guys, perbedaannya atau perbandingan cuy Oke teman-teman, setiap guys, kita bakalan menjelajahi cuy, warnetone seperti apa Kita langsung pergi ke game sebelahnya Bang Andilukito ya guys ya Let's go, kalian gak bisa teman-teman kalian kalo misalnya mau menjelajahi sendiri Dengan cara ya guys ya, yaitu download gamenya Bang Andilukito, yang dimana teman-teman berjudul kan Warnetlef Nah, disitu ini adalah, apa ya guys ya, kayak kesatuan cuy, cuman beda tahun doang gitu loh teman-teman Kalau di Warnetlef ini sudah 20 tahun gitu guys ya, kalau misalnya dikanti sekolah simulator Tuan-teman ini tuh kayak cerita 20 tahun kebelakang gitu, oke teman-teman kita bakalan menjelajahi warnetone Warnetone seperti apa, warnetone kira-kiranya bakalan kayak begini lah guys ya Gue gak ternyata banget, kira-kira besok apakah mungkin ini beneran mirip banget dan persis gitu guys Atau mungkin bakalan berbeda Tapi, kurang lebihnya bakalan sama persis kayak yang di, ini ya guys ya, dalam game Warnetlef satu ini Bentar guys, kita bakalan mulai cuy Kalau misalnya kalian dari game kanti sekolah simulator, ya teman-teman, menuju ke Warnetone Dia bakalan keluar dari sini, dari ujung sebelah sini ya guys ya nih Dari sebelah sini, teman-teman, nah ini ya guys ya Kalian kalau misalnya belum nonton video gue sebelumnya Kita tuh hubungannya ya guys ya dari game Warnetlef sama kanti sekolah simulator, kira-kira tuh jalannya mana Kalian bisa cek ya guys ya konten gue sebelumnya, atau kalian juga bisa tuh nolong-nolongan cek komentar di bawah nanti bakalan tapin lah Nah, pokoknya guys ya, ini dari sini Dari sini ya guys ya, setelah dari kanti sekolah simulator, teman-teman, kalian pencet atau kalian interaksi ya guys ya Kita tuh bakalan lurus, lurus, belok kiri, habis itu kita belok kanan Nah, belok sini guys ya, yang gini Set, belok kiri, habis itu kita nanti, habis itu belok kiri, habis itu kita belok kanan Set Nah, kalau habis itu sudah belok kanan, itu bakalan tembusan dari sini guys nih Dari belokan kiri, kan kalau misalnya dari kantin kan begini ya guys ya Kan kalau misalnya dari Warnet kan begini Nah, jadinya pandangannya kita tuh berbeda gitu loh guys Kalau misalnya dari kantin sekolah simulator, kita lurus belok kiri, habis itu belok kanan Kalau misalnya dari Warnetlef kita depan sini, kita dari sini lurus berarti belok kiri Oke? Kalian semoga enggak lah guys, apa yang gue maksud? Oke guys, ini tuh nolong-nolongan saat kita bakalan studi Ya guys, eh bukan studi, cuma lain-lain kan yaitu tour, studi Studi tuh apa sih? Udah lah, kalau kita bakalan keliling-keliling ya guys ya Kira-kira ternolong-nolongan warnanya tuh seperti apa? Warnetlef kurang lebih seperti ini guys Oke, kita mulai dari mana nih guys? Ini lumayan luas ya guys ya Oke, kita bakalan mulai dari sebelah kiri Nah, ya sebelah kiri nih guys ya Otomatis nanti kalian kalau misalnya sudah update tone terbaru Ini bukan toko Bekasi Melainkan ternolong-ternolongan adalah toko dekorasi yang dimana ada bunga-bunganya Kalau enggak salah ya guys ya Dan habis itu, di sebelahnya lagi ternolong-ternolongan kalian bisa lihat Di sini ada toko chat dan security Kalau misalnya toko chat tuh gue kurang tahu guys Kira-kira apa ya ternolong-ternolongan besok lah Kalau misalnya sudah update kita lihat sama-sama ya guys ya Kira-kira toko apa Kurang lebihnya kalau misalnya toko Bekasi ini Ini ya guys ya Apalagi namanya ternolong-ternolongan Yang tadi guys, dekorasi yang bunga-bunganya Oke, habis itu kita bakal lurus-lurus-lurus Habis ini guys ya Ini ada kayak penjual-penjual lebih nih guys ya Ini tuh pas easter egg Pas Ramadan, teman-teman Jadi dimana ada om-om yang menjual Yaitu sebuah ketupat Sama kayak di dalam game Monster Museum Nah, kayak begitulah guys ya Kurang lebih, teman-teman Oke Kita lanjut lagi guys Nah, di bagian sini teman-teman ada itu sebuah kantor polisi Tapi gue enggak tahu guys ya Kalau misalnya kantor polisi seperti apa nanti Kalau misalnya Di dalam game Kantor Skola Simulator Apakah mungkin kantor polisi ini Mungkin enggak ada ya guys ya Soalnya di dalam Kantor Skola Simulator pun Itu sudah ada kantornya guys Di bagian ujung sana tuh Tapi ya rusak itu ya guys ya Oke, lanjut lagi guys Nah, habis itu nanti disini Ini tuh bukan lapangan basket ya guys Yang melainkan adalah sebuah taman Pokoknya guys ya Ini bakalan berubah drastis Yang pertama kayak begini ya guys Ditambah lagi ini kayak ada sumur-sumur Teman-teman ini kan kayak suram banget gitu guys ya Tuh hawa-hawanya itu kayak suram gitu loh Ditambah lagi ngeri-ngeri nyoi ya guys ya Nanti ini bakalan berubah Yang mana guys ya Dia bakalan kayak lebih apa ya guys ya Kayak lebih seger gitu loh teman-teman Kayak hijau-hijau gitu loh Nah, kalau misalnya cuy ini Ini ngeri-ngeri ya guys ya Ini 20 tahun yang ke depan gitu loh Kalau misalnya dalam game War Red Left Nanti kalau misalnya dalam game Kantor Skola Simulator Itu dia bakalan seger hawa-hawanya guys Soalnya itu hijau-hijau ya guys ya Dari sini sampai sini guys ya 8 basket itu bakalan full Sama taman Nggak 8 basket lagi Soalnya 8 basket kan sudah ada ya guys ya Di bagian sebelah sini Nah Oke lanjut lagi Habis itu Di rumahnya Baduluk itu Gue nggak tahu guys ya Kalau misalnya di rumahnya Baduluk itu Nanti ini bakalan Kayak gimana cuy Apakah mungkin bakalan ngilang Atau bagaimana ya guys ya Atau mungkin bakalan tetap ada guys Di dalam game Kantor Skola Simulator Berarti kalau misalnya sudah ada Berarti dari 20 tahun yang lalu ya guys ya Iya cuy Oke teman-teman Kita lanjut lagi guys ya Di sini kayaknya Yang ini Ini kan terusannya elektronik teman-teman Tuh ada akhir pekan Akhirnya LG lagi Nah di dalamnya itu guys ya Ini tuh full sama PS-PS teman-teman Nanti kalau nggak salah Di bagian sini itu Bakalan diganti ya guys ya Bukan penjual PS teman-teman Melainkan itu sebuah toko-toko elektronik ya guys ya Kayak contohnya TV Baru apalagi itu kemarin itu Gue lupa lagi Ampun Pokoknya kurang lebihnya ada TV-TVnya lah Begitu lah ya guys ya Di bagian sini Oke kita lanjut lagi tuh teman-teman Yaitu di bagian depan sini guys Gue nggak tau Pasti ya teman-teman Apakah mungkin ini bakalan sama persis Kayak begini-begini Atau mungkin nanti bakalan berbeda Tapi kurang lebihnya kayak begini lah guys ya Untuk dena-denanya Kantor Skola Simulator Nanti kalau misalnya warnetonya sudah dibuka Yaitu besok hari Nah abis itu disini ada warnet musang Nah warnet musang ini adalah Saingan dari warnetnya kita ya guys ya Ya dimana guys ya Warnet musang ini Dia sudah bangkrut kayaknya guys ya Sudah ditinggalkan Ditambah lagi Lobang-lobang ya guys ya Oke Kita lanjut lagi guys Nah habis itu lurus ke sini teman-teman Set 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 Disini ada itu sebuah ruko ya guys ya Kalian bisa lihat cuy Disini adalah tempatnya kita Warnetnya kita berdiri Gue nggak tau guys Kalau bisa di kantor Skola Simulator Nanti kira-kira kayak gimana ya teman-teman Dari lokasi warnetnya kita Apakah mungkin sama kayak begini Kayak ruko-ruko Tapi tertutup gitu ya guys ya Mungkin kayak begitu sih Kurang lebihnya ya guys ya Oke kita bakal belok ke kanan ya guys ya Belok ke kanan sini Teman-teman kalau bisa lihat disini Nggak ada apa-apa sama sekali Disini cuma ada tersesnya Bakso Terbaik Nah kalau Bakso Terbaik ini Maksudnya adalah dari game Bakso Simulator ya guys ya Dari pak le-nya kita cuy Dan disini pun gue kata-teman guys Apakah mungkin Nanti kalau misalnya Di kantor Skola Simulator ini ya guys Pas sudah dibuka warnetonya Iklan-iklan Bakso Simulatornya ini Masih tetap ada Apakah kagak gitu loh Soalnya ya guys ya Abang-abang yang jadi Bakso Simulator ini Ini tuh masih boci Lanjir Soalnya ya guys ya Dari kantor Skola Simulator ini Dia masih SMP ya guys Namanya adalah Sabar Tapi kalau misalnya Tau namanya Sabar apa ya guys ya Nah itu Adalah penjual Bakso nya guys ya Yang terpampang Disini Bakso Terbaik Tapi kayaknya sih Mungkin nggak ada lah ya guys ya Soalnya dia masih sekolah gitu loh Masih kecil Masih munyi Masih baru belajar Masa Tapi kalau misalnya ada sih Ya nggak apa-apa juga ya Selain sekalian mempromosi Yaitu gamenya Badul Gito yang Bakso Simulator Oke guys kita lanjut lagi Yaitu di bagian depan sana Nah ini juga ya guys ya Gerobaknya ya guys ya Gue nggak tau guys gerobak ini Apakah mungkin Pasti kayaknya nggak ada ya guys ya Soalnya anaknya masih kecil Ini tuh gerobak dari Bakso Simulator guys ya Atau yaitu si Sabar Yang kita temuin Di dalam game Kantik Sekolah Simulator Ya dimana dia masih SMP Yaitu temannya si Majek Nah ini ya guys ya Ini gue kasih spoiler ya guys ya Gue kasih spoiler cuy Ini gerobaknya dari Sabar Habis itu dari titipu sama Majek Itulah alasannya gue ya guys ya Kenapa kalau misalnya Ketemu sama Majek Di dalam game Kantik Sekolah Simulator Itu gue selalu enek Anjir ditambah lagi Kayak kurang percaya ya guys ya Soalnya itu guys Dari kisah-kisahnya Di gamenya Badul Gito sebelum-sebelumnya Itu menceritakan Majek itu Selalu jahat Ditambah lagi Tukang tipu gitu loh Jadinya pas masih kecil pun Gue kayak rada-rada jengkel ya guys ya Sama Majek ternyata Tapi ya itu gue gak tau ya guys ya Majeknya pas masih kecil itu Dia baik gitu loh Terus pas besarnya dia baru jahat Mungkin aja begitu Gue gak tau guys Atau mungkin Sama aja gitu Dari kecil udah jahat ya guys ya Nah Kalian bisa lihat Di sini ada si Lambat juga ya guys ya Mungkin ternyata Nanti si Lambat ini Gak bakalan ada ya Soalnya di dalam game Kantik Sekolah Simulator pun Di sini sudah ada Yaitu di seberang sono Nah itu dia ya guys ya Oke kita lanjut lagi Nah di bagian Toko-toko alien ini Nanti ini bakal diganti ya guys ya Sama toko-toko luksur Kalian kalau misalnya nonton review-review ya guys ya Pasti kalian bakal nonton Dan bagi kalian belum nonton review Update-an atau bocoran terbaru Kalian bisa cek ya guys ya Komentar juga di bawah Nanti bakal ntapin lah ya guys ya Pokoknya di sini tuh adalah Toko luksur Bukan toko alien Mungkin kalau misalnya di Kantik Sekolah Simulator Mungkin alien belum datang ke bumi ya guys ya Soalnya kan 20 tahun yang sebelumnya Ternyata-ternyata Oke guys Mau dimana lagi ya teman-teman Mau di review dimana lagi guys Oh iya Yang bagian sini belum ya guys ya Terima kasih sekalian subscribe sempat kecewa tinggal di channel adalah bahagia saya ada pasir menghasilkan semua video selanjutnya dari awal hingga akhir apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gue cuy terima kasih pada kalian semua yang penting support versinya bye da